Hai Oke bosku kali ini saya kedatangan Vespa Matic ya Vespa Primavera ini keluarnya seperti ini bosku Hai nah oke Hai saya hidupkan oke nyala tegas oke jadi seperti itu ya tadinya itu diperbaiki sama beliau di bagian agi ya kan aginya ada di sini nah ini aginya ya kasih gini biar nggak ngecres mungkin ya Nah ini ya akinya itu yang bagian ground-nya ini eh Hai apa namanya korosi bosku terus patah ya di bagian ini bagian ground-nya sekunnya patah terus diganti sama beliau ini Oh bosku ya kental ya bagi lo ya coplot ini ngeapitnya agak gede ya saya Punya ini terus lubangnya segini coba kita pasang aja kita ganti ya segun yang ini terus kita sodel walau busku ternyata jabitnya itu enggak enggak bisa plug bus ya nah ini kita bantu dengan solder aja busku dikasih alas itu biar dia enggak jatuh ke aginya ini kasih cairan dulu biar nempel ya agak jelek ya susah busku nempelnya karena serabutnya itu banyak pengapurannya busku jadi kurang bersih enggak apa-apa yang penting itu sudah rapet ya tuh rapet ya oke nah sekarang kita coba oke kita pakai 8T jangan terlalu kenceng banget nanti bisa patah itu ya oke sekarang kita coba bismillahirrahmanirrahim oke 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 Ya susah ya bosku ya Aman bosku Sip ya Sembuh bosku Oh aman bosku Ya Tuh mati bosku Mati lagi bosku Nah ini malah mati bosku Tuh mati bosku Matikan dulu Tuh mati bosku Oke mati Saya cek dulu Taruh di 20 volt Loh sampai 17 gini bosku Oke bosku saya taruh di 12 Wah ini overvoltage ini bosku Overcharging ini ya Kalau susah 17 gini Loh bosku sampai 18 Nah ini bisa Ini nyala lagi ya Mati 17 Kualitasnya 17 lebih Nah 12 Ya 12,8 Saya coba hidupkan 13 9 14 Tuh naik tober 15 16 Tuh Ya Ini sudah overvoltage ini Overcharger ini bosku ya Tuh sampai 17 lebih Oke bosku Letaknya itu disini bosku Jadi regulatornya Kiproknya Itu ada disini Nah ini ya Jadi harus melepas Cover saku Ya Sama Ini Yang ada lambangnya ini loh Ya Yang di depan Bautnya itu Ada di depan bosku Nah ini bosku Kiproknya Jadi ini 3 pas bosku ya Ini 3 pas Ya 3 pas Ini kalau dilihat itu Mirip Sama Punyanya Yamaha Bixen bosku Ya Jadi ini positif bosku Kiproknya Karena Voltasenya itu Terlalu gede Jadi isinya terlalu gede Itu gak boleh bosku Nanti kalau Dibiarkan bosku ya Itu rusak bosku Komponen yang Menerima Jadi intinya Agi Itu semakin panas Bosku Pengisiannya ya Jadi Maksimalnya 14 volt Ya 14,8 Itu aja Sudah tinggi Bosku ya Kalau itu standarnya Memang Catatan itu 13 Sampai 15 volt Ya bosku ya Jadi Rata-rata itu Kebanyakan 14,6 14,2 14,3 Segitulah bosku ya Ya itu sudah tinggi Sudah bagus itu ya Bosku ya Yang ini kita Cek Bagian Groundnya aja dulu Bosku ya Oke ya Ini saya taruh di Ground 1 Eh Sorry Saya taruh di Plus ya Yang ini saya taruh di Plus Ini kita cek Groundnya Loh Groundnya ada Ya Groundnya ada Bagus itu Terus yang satu lagi Saya taruh di Ground Ini kita Lihat Plusnya Loh Sudah benar bosku Ya Sudah benar Ya Berarti Permasalahannya Kiproknya bosku Nah ini Ini saya belikan Baru ya Punya Yamaha Vixen Vixen yang Old Yang lama Yang kecil Original Ini gak bisa Balik ini Jadi Kata Toko Disini itu Kalau sudah Dibeli Kalau ada Apa-apa Ini tanggung jawab Konsumen Ya Repot Kalau gini Bosku Karena kita Beli itu Kayak Lotri Bosku ya Jadi Bejo Beji Intinya itu Untung-untungan Kalau Bagus Bagus Kondisinya Atau Intinya itu Baik ya Kondisi barangnya Yowis Alhamdulillah Kalau gak baik Yowis Kita rugi Bosku ya Itu Gak tahu Kenapa Kayak gitu ya Memang original Rata-rata Kayak gitu Jadi Bentuknya Sama ya Bentuknya Sama ini Loh Loh Ya Ini gak Tahu ya Motornya itu Beli second Atau Baru ya Atau Bisa jadi Memang sama Untuk Vespa Matic Beda Tulisan Warnanya Saja Ini ya S640D Sama Loh ya Sama kan Ini Sudah saya Coba Ini Bisa Anget Ini Anget Jadi Kalau Giprok Yang Bagus Itu Memang Anget Ya Kalau Dingin Berarti Gak Masuk Giprok Itu Rusak Memang Anget Tapi Kalau Sudah Ngelos Kayak Gini Itu Gak Mesti Kadang Itu Panas Soketnya Kita Sudah Gak Usah Rubah Langsung Plek Kita Lihat Voltase Di 20V Oke Kondisi 1279 Karena Tadi Sudah Coba Jadi Langsung Ke 14 Kalau Masih Dingin Biasanya Itu Melambat Ya Naiknya Ini Sudah Cepet Sudah 14 Lebih Nah Ya Coba Saya Kas Seperti Biasa Gak Terima kasih telah menonton Oke si paman ya Tetap di 14 Nah kita lihat sepedonya Kemarin kan Pada waktu ini Degas ya sebelum diganti Masih kiprok Masih kiprok bawaan Ini itu mati Nah aman ya Aman sepedonya sudah tidak mati Lampunya Terus Lampu check engine nya Tidak nyala Normal Kalau kita beli Bisa memakai Yamaha fiction ya Bisa juga pakai Punya Itu loh bosku MP Mono Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba